Intro Hai Learners, selamat datang kembali di Wagumu Japanese Class bareng aku Manda Gimana nih Learners, kalian pasti udah jago dong ya menyusun kalimat dalam bahasa Jepang ya kan? Nah di materi sebelumnya pun Manda udah sempet share nih sama teman-teman semua tentang rumus menyusun kalimat dalam bahasa Jepang menggunakan fungsi keterangan dan juga masing-masing fungsi penanda partikelnya nih kalau misalkan aku kasih contoh kalimat sama kalian kayak gini nih ada 3 buah kalimat teman-teman kalimat pertama kalimat berikutnya kalimat terakhir guys yang ini Sengshua koibito nani nani ryokoshimashita hayo teman-teman perhatikan lagi kira-kira nih yang di dalam kurung ini diisi dengan partikel apa ya coba kalau misalkan kalian belum paham atau masih gak ngerti diisi pakai partikel apa ya berarti kalian harus tonton lagi materi yang ini teman-teman tentang cara membaca jam dan juga rumus sakti pola kalimat dengan fungsi keterangan SKP disitu udah ada semuanya teman-teman jangan khawatir kalau kalian mundur satu langkah itu bukan berarti kalian kayak gak maju-maju bukan begitu guys ya jelas step by step itu penting ya jadi kalau kalian emang belum ngerti gak ada salahnya buat mundur jangan sampai nih guys kalian berlari dengan tali sepatu yang terlepas wah kalau kayak gitu kalian bisa jatuh jadi gak masalah ya kita belajarnya perlahan-lahan aja kalau teman-teman masih ada yang belum paham silahkan dipelajari lagi atau masih gak paham juga kita diskusi aja di grup WA Premium pastinya ya sekarang coba teman-teman perhatikan dulu gambar ini ya jadi disini ada rumus nah rumus ini adalah materi yang akan aku ajarkan ke teman-teman di pertemuan kali ini ya pastinya kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi partikel penanda keterangan nah di materi kali ini kita akan belajar tentang fungsi partikel penanda objek guys jadi kita sudah maju lagi satu langkah ya udah baru menjadi keterangan menjadi objek sekarang nah rumusnya tuh seperti ini guys sambil kalian belajar rumus ini sambil dibuka tuh kampus personalnya ya eits ada yang ngebikin kampus personal? waduh kalau gitu berarti kalian harus mundur lagi nih materinya kalian harus belajar dari materi yang ini dulu guys tentang kata versus kalimat dalam bahasa Jepang teman-teman yang udah konsisten nambahin kosa kata baru ke dalam kamus personal kalian setiap harinya sambil dibuka-buka lagi ya kamusnya dan buat kalian-kalian yang masih bingung dari mana sih kita bisa nambahin kosa kata baru ke dalam kamus personal kita kalian langsung aja buka buku minanonihongo yang terjemahan dan keterangan tata bahasa ya karena disana di setiap babnya itu ada kosa kata-kosa kata baru yang harus kalian pelajari dan pahami guys langsung aja dari situ kalian bagi-bagi nih mana yang termasuk ke dalam kata benda mana yang termasuk ke dalam kata sifat na atau i mana juga yang termasuk ke dalam kata kerja nah untuk kata kerjanya sendiri pun ya teman-teman ini tuh kita bagi lagi seperti yang pernah dijelaskan juga dulu ya kita bisa bagi menjadi kata kerja yang bergerak dan kata kerja yang statis ya dan hal itu pun dilihat dari pergerakan sih kata kerjanya sendiri mana sih yang bergerak mana sih yang statis kayak gitu ya teman-teman kenapa sih membagi kata kerja ini menjadi sangat penting buat kita kenapa harus kita pisahin nih mana bergerak mana statis karena itu nanti berpengaruhnya ke partikel penanda keterangan dan juga partikel penanda objek guys ya gitu dan itu semua tuh tergantung dari si predikatnya kayak gitu teman-teman oke teman-teman kita akan mulai dengan yang pertama yaitu cara menggunakan partikel O ya guys jadi misalkan disini ada sebuah kalimat aku makan apel nah kita langsung masukin ke dalam berumus kalimat dalam bahasa Jepang menjadi aku wah apel o atau ga makan seperti itu guys dan disini apel ini fungsinya pastinya sebagai objek ya kemudian makan ini berfungsi sebagai predikat jadi si predikatnya ini adalah kata kerja yaitu makan dan makan sendiri merupakan kata kerja yang bergerak ya tidak statis kita tahu sendiri kan kalau makan masih bergerak ya teman-teman jadi tidak statis seperti tidur nah kalau gitu partikel yang digunakan untuk penanda kata kerja yang bergerak ini adalah partikel O begitu guys jadi kalau kita langsung aplikasikan jadi kalimatnya menjadi aku wa apel o makan kayak gitu langsung di bahasa Jepang ini menjadi otoshi wa ringgo ta be mas kayak gitu guys jadi disini dapat kosong kata baru juga aku otoshi ringgo apel makan ta be mas kayak gitu guys simple banget kan nah sekarang coba deh cari kata kerja bergerak di kampus personal kalian kemudian kalian masukin ke dalam rumus yang aku kasih tadi mulai dari kata kerja yang bergerak dulu aja deh guys maka kok pelan-pelan aja ya oke guys selanjutnya kita belajar tentang cara penggunaan partikel ga sebenarnya cara penggunaan partikel ga ini mirip-mirip dengan penjelasan aku yang sebelumnya yang bikin beda disini adalah jenis kata yang menempati predikatnya guys kalau misalkan predikatnya ditempati oleh kata kerja yang bergerak seperti penjelasan aku sebelumnya itu menggunakan partikel O tapi kalau misalkan si predikatnya ini diisi oleh kata sifat kemudian diisi oleh kata kerja yang statis barulah disini kita menggunakan partikel ga ini teman-teman nah yang bikin bedanya itu adalah partikel penanda predikatnya nah kalau misalkan si predikatnya ini berupa kata sifat of course kita pakenya des tapi kalau misalkan si predikatnya diisi oleh kata kerja kita tahu sendiri kalau kata kerja pasti ujung-ujungnya pake mas teman-teman nah seperti itu oke teman-teman kita langsung masuk aja ke contoh kalimatnya nih misalnya aku suka Jepang ya kita masukin ke rumus kalimat dalam bahasa Jepang menjadi aku wa Jepang ga suka des kayak gitu ya teman-teman jadi aku ini adalah watashi Jepang itu nihong suka itu suki betul banget jadi kalau kita lengkapin kalimatnya menjadi watashi wa nihongga suki des seperti itu guys jadi simpel banget nih rumusnya ya kalian tinggal pilah-pilih aja tuh kosa kata yang sudah kalian dapatkan kemudian kalau kalian udah bisa pilah-pilihnya langsung masukin ke rumus yang sudah aku berikan ini guys simpel kan kalau yang tadi kalimatnya memakai predikat kata sifat cara yang sama juga akan berlaku kalau predikatnya diisi oleh kata kerja statis teman-teman yang termasuk ke dalam kata kerja statis itu ada lumayan banyak misalkan ada miliki kemudian tinggal mampu dan masih banyak lagi ya contoh kata kerja statis nah itu pun sama-sama menggunakan partikel ga teman-teman contohnya misalkan dalam kalimat seperti ini aku bisa berbahasa Jepang kalau dimasukin ke dalam rumus bahasa Jepang menjadi aku wah bahasa Jepang ga bisa seperti itu nah itu udah gak usah aku jelasin lagi ya kalau kata kerja pasti di belakangnya itu kan ada masknya ya teman-teman ya jadi itu udah gak usah aku bilangin lagi sekarang kalau kita langsung translate aja menjadi seperti itu guys simple kan nah gimana teman-teman sudah mulai paham kan nah sekarang gimana nih kak kalau ternyata di dalam sebuah kalimat itu ada objek dan juga ada keterangan nah teman-teman jangan khawatir karena caranya tuh tidak berbeda ya masih tetap sama konsepnya seperti itu dan yang penting kalian juga ingat bahwa partikel penanda fungsi kalimat itu juga akan tetap sama tidak akan berubah guys ya yang harus kalian perhatikan adalah jenis kata yang menempati fungsi predikat jadi itu aja sih yang menjadi patokan dari teman-teman semua dan satu hal lagi kalian harus ingat pola kalimat dalam bahasa Jepang bukan SPOK tapi SKOP itu aja teman-teman prinsipnya sebenarnya so gimana nih kalian udah mulai ngebul kepalanya tapi sebelum ngebul nih aku mau ngasih juga nih kayak teaser-teaser atau mungkin kayak spoiler-spoiler sebelum kita masuk ke materi khusus tentang SKOP karena aku juga udah sempet bikin videonya seperti ini jadi kalian mampir dulu kesini supaya kalian lebih familiar dengan materi SKOP teman-teman oke biar kalian gak pusing sekarang manda mau ngasih lihat kalian playlist jazz catsa deh biar kalian sambil ngakak sambil guling-guling sambil belajar juga pastinya ditonton ya teman-teman oke deh kalau gitu kita pastinya akan ketemu lagi di materi berikutnya pastinya masih di Wagamu Japanese Class teman-teman makasih yang udah nonton video ini pastikan kalian like komen dan share video ini ke teman-teman kalian dan yang paling penting jangan lupa juga untuk subscribe supaya aku makin semangat ngajar buat teman-teman semua kalau gitu sampai ketemu lagi aku manda arigato gambat ya ne ós iPhone ah 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 AI ah Terima kasih.